Happy Asmara tidak lepas dari sorotan hingga dibandingkan dengan Bella Bonita, istri Deni Cakanan. Bahkan tidak sedikit yang menghina Happy Asmara lebih jelek dari Bella Bonita. Tak terpengaruh dengan hinaan, Happy Asmara mengaku tetap percaya diri meski dibanding-bandingkan dengan Bella Bonita. Banyak juga yang memuji Happy Asmara cantik. Bahkan Happy Asmara juga dibilang pintar dan multitalenta daripada tetangga sebelah yang hanya modal cantik permakan. Tapi Happy Asmara mengaku hanya pasrah setelah disebut lebih jelek dari Bella Bonita. Setelah ditinggal nikah dengan Deni Cakanan, Happy Asmara memang seringkali dibandingkan dengan Bella Bonita. Perbandingan ini pun ternyata sampai keurusan kecantikan fisik. Kendati begitu, Happy Asmara tidak berkecil hati. Sebaliknya, dia justru pasrah dengan hinaan dari netizen tersebut. Curhatannya itu pun kemudian menjadi sorotan netizen. Tak sedikit warganet yang lantas membela mantan kekasih Deni Cakanan tersebut. Bella Bonita ungkap hubungannya dengan Happy Asmara setelah menikah dengan Deni Cakanan. Dia menyampaikan hal tersebut setelah dirinya diserang penggemar Happy Asmara. Bella Bonita mengatakannya saat melakukan siaran langsung di akun TikToknya Bella Bonita underscore R. Ah, selain itu, ia juga menjelaskan alasan tak balas komentar Happy Asmara di akun media sosialnya. Istri Deni Cakanan itu mengaku tak ingin dirinya memberikan bahan nyinyiran untuk para haters. Bella Bonita juga mengungkap hubungannya dengan Happy Asmara setelah resmi menikah dengan Deni Cakanan. Hal itu disampaikan Bella Bonita saat melakukan siaran langsung di akun TikToknya Bella Bonita underscore R. Ah, siaran langsung Bella Bonita tersebut diunggah ulang oleh akun TikTok Instore, ID, Sabtu, 22 Juli 2023. Video tersebut ditonton lebih dari 2,2 juta kali di TikTok. Dalam siaran langsung tersebut, Bella Bonita mengaku hanya tak ingin membuat situasi antara fans Deni Cakanan dan Happy Asmara semakin runyam. Bahkan diakui Bella Bonita, dirinya dengan Happy Asmara saat ini masih berhubungan baik. Wanita yang berprofesi sebagai model itu mengaku dirinya berada dalam posisi yang serba salah. Ia sengaja tak membalas komentar Happy Asmara yang memberikan ucapan selamat soal pernikahannya karena tak ingin memberikan bahan nyinyiran untuk para haters. Namun keputusannya tersebut malah digoreng warganet karena Bella Bonita kedapatan membalas komentar Ibunda Happy Asmara.